Maka sesungguhnya Tuhan, Tuhan semesta alam, akan menjauhkan dari Yerusalem dan dari Yehuda setiap orang yang mereka andalkan, segala persediaan makanan dan minuman. Pahlawan dan orang perang, Hakim dan Nabi, Petenung dan Tua-tua, Perwira dan orang yang terpandang, Penasihat dan Ahli Sihir, dan orang yang paham mantra. Aku akan mengangkat pemuda-pemuda menjadi pemimpin mereka, dan anak-anak akan memerintah atas mereka. Maka bangsa itu akan desak-mendesak, seorang kepada seorang, yang satu kepada yang lain. Orang muda akan membentak-bentak terhadap orang tua, orang hina terhadap orang mulia. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, Engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan neruntuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, Aku tidak mau menjadi tabib, di rumah ku tidak ada roti, dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh, Yerusalem telah runtuh, dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan, Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, Dan seperti orang Sodom, Mereka terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, Tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, Sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Katakanlah, Berbahagia orang benar, Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Jelakalah orang fasik, Malapetaka akan menimpannya, Sebab mereka akan diperlakukan menurut perbuatannya sendiri. Adapun umatku, Penguasa mereka ialah anak-anak, Dan perempuan-perempuan memerintah atasnya. Hai umatku, Pemimpin-pemimpinmu adalah penyesat, Dan jalan yang kamu tembuh, Mereka kacaukan. Tuhan mengambil tempat untuk menuntut, Dan berdiri untuk mengadili bangsa-bangsa. Tuhan bertindak sebagai hakim atas tua-tua, Dan pemimpin-pemimpin umatnya. Kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, Barang rampasan dari orang yang tertindas, Tertumpuk di dalam rumahmu. Mengapa kamu menyiksa umatku, Dan menganiaya orang-orang yang tertindas. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Tuhan berfirman, Oleh karena wanita Sion telah menjadi sombong, Dan telah berjalan dengan jenjang leher, Dan dengan main mata, Berjalan dengan dibuat-buat langkahnya, Dan gemerincing dengan kiring-kiring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis, Dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu, Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka. Gelang-gelang kaki, Jamang-jamang dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, Pontoh-pontoh, Dan kerudung-kerudung. Perhiasan-perhiasan kepala, Gelang-gelang rantai kaki, Tali-tali pinggang, Tempat-tempat wawangian, Dan jimat-jimat. Cincin metrai, Dan anting-anting hidung. Pakaian-pakaian pesta, Jubah-jubah, Selendang-selendang, Dan pundi-pundi. Cermin-cermin, Baju-baju dalam dari kain lenan, Ikat-ikat kepala, Dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti, Rempah-rempah harum, Akan ada bau busuk, Sebagai ganti ikat pinggang, Seutas tali. Sebagai ganti, Selampit rambut, Kepala yang gundur. Sebagai ganti, Pakaian hari raya, Sehelai kain kabung. Dan tanda selar, Sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu, Akan tewas oleh pedang, Dan pahlawan-pahlawanmu, Oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion, Akan mengadu dan bergabung. Dan kota itu, Akan seperti perempuan bulus, Yang duduk di bumi. Pintu-pintu gerbang Sion, Yang duduk di bumi. Pintu-pintu gerbang Sion,